Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala amma ba'da Puji syukur kehadirat Allah SWT Juga salawat serta taslim Kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wasallam Balik lagi sama aku Hanafi di channel Akademi Tahsin Kita akan melanjutkan Seperti biasa buku kita Yaitu TTG Tilawah, Tajwid, dan Ghorib dari Wafa Kita masih membahas Seputar hukum mad Kita langsung buka aja Untuk materi kali ini Di halaman 162 Yang udah punya bukunya Langsung aja dibuka Biar lebih jelas Kalau yang belum punya bukunya Bisa lihat Nanti screen kita Mengenai bukunya Ini dia Halaman 162 Bab tentang Maddu'aridun lissukuni Atau mad arid lissukuni Ini kalau kita bahas nanti Teman-teman semuanya bakal Oh ini tau gitu Bahkan sudah tau Cuman mungkin beberapa dari kita Nggak tau penamaannya Tapi ini sangat Sangat-sangat sering sekali Kita baca di Bacaan kita dalam Al-Quran gitu ya Baik langsung kita bahas aja Mad arid lissukuni itu apa sih Singkatnya Kalau kita bisa lihat Di kotak bagian atas Setelah judul Itu ada Mad tabi'i Yang bertemu dengan Huruf hijaiyah Jadi Mad tabi'i Kemudian ketemu sama Huruf hijaiyah Jadi satu Maka itulah Mad arid lissukuni Kita bisa lihat disini Ada Huruf fathah Yang berharokat fathah Ya bertemu dengan Alif Tegak apa Alif Huruf alif Kemudian setelah itu Huruf hijaiyah Sama juga nanti ada Huruf berharokat kasroh Setelah itu ada Ya Sukun Baru huruf hijaiyah Di akhirnya Dan juga demikian pula dengan Huruf yang berharokat Dhammah Setelahnya Wawusukun Dan di akhirnya Ada huruf hijaiyah Begitu terus Pola Mad arid lissukun ini Baiklah kita baca Definisinya ya Mad arid lissukun Adalah Mad Yang Bertemu Dengan huruf hidup Kemudian dibaca Wakaf Jadi huruf hijaiyah Ini aslinya hidup Hurufnya Berharokat hidup Tapi dia dibacanya Wakaf Artinya dia Di akhir bacaan Bisa di Akhir ayat Atau Kalau misalkan Seperti biasa ya Nafas kita Tidak kesampaian Kita menerapkan juga Hukum mat arid lissukun ini Dengan pola yang sudah kita jelaskan Maka Dibaca panjangnya Opsional Dua Empat Atau enam harokat Setara dengan Satu Atau dua Atau tiga Alif Nah Masih ingat ya Cara Mengira-ngira Kadar panjangnya Kadar panjangnya Dari Dua harokat Empat harokat Sampai enam harokat Kalau dua harokat Basicnya adalah Seperti kita Setara dengan Mengayunkan Satu ayunan Gitu ya Dan seterusnya Tinggal dilipatkan Tergantung berapa harokatnya Atau berapa alifnya Baik Biar gak bingung lagi Dengan definisi tadi Kita langsung aja Praktekan di contoh Berikut ini Ada lima contoh Tentunya dengan Contoh-contoh yang Sesuai Sama Definisinya tadi ya Ada yang Karena Fathah Kemudian alif Kemudian hurfi jaiyah Ada yang karena kasroh Kemudian Ya sukun Hurfi jaiyah Dan dhamma Kemudian wawuh sukun Dan hurfi jaiyah Langsung aja Contoh yang pertama Nah ini pakai Kalau kita perhatikan ya Huruf ayin Yang berharokat Fathah Kemudian Karena panjang dia Karena ketemu sama alif Jadi panjang Dan setelahnya adalah Hurfi jaiyah Yaitu huruf dal Aslinya adalah Huruf hidup dalnya Din kan Tapi karena Waqaf Kita matikan dalnya Dan itulah Salah satu dari Mat Aritri Sukun Yang kita bahas tadi Kita baca lagi ya Berikutnya Ini Ketika ada Huruf yang Berharokat kasroh Ketemu ya sukun Kemudian Huruf nun Yang aslinya hidup Ini hurfi jaiyah Nun yang hidup Tapi karena Waqaf berhenti Jadinya sukun Atau dimatikan nunnya Maka Terjadilah Hukum Mat Aritri Sukun tadi Baik Itu contoh kedua Kemudian Contoh ketiga Ini menerapkan Pola berikutnya Yaitu Ada huruf yang Berharokat Dommah Ketemu Wawu Sukun Dan diakhiri dengan Hurfi jaiyah Nun disini Yang berharokat Fathah Namun Karena Mat Aritri Sukun Karena diakhir bacaan Diwakafkan Jadilah Mat Aritri Sukun Kita baca Walqalami Wama Yasturun Nah Kayak gitu ya Kemudian Berikutnya Dua contoh terakhir Kita pakai nada Sedang Kemudian turun ya Allah La ilaha Illa Huwal hayyul Qayyum Wama Alayna Illal Balagul Mubin Nah Teman-teman semuanya Itu tadi adalah Mat Aritri Sukun Semoga bisa Difahami dengan mudah Dan dipraktekan Dengan gampang Sama sahabat Quran Semuanya Baiklah Kita cukupkan sampai disini Bahasan kita tentang Mat Aritri Sukun Sangat mudah Dan Gampang dimengerti bukan Kalau ada yang kurang jelas Bisa tuliskan di kolom komentar ya Baiklah Sampai ketemu di next video Jangan lupa untuk subscribe dulu Channel Akademi Tahsin Hidupkan notifikasi Atau loncengnya Biar sahabat Quran Gak ketinggalan Kalau kita upload Video-video terbaru Dan juga Like video ini Kalau kalian suka Share ke teman-teman kalian Dan komen Seramai-ramainya Di kolom komentar Oke Kita tunggu komennya loh ya Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar